Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini saya akan membahas terkait virus korona yang sampai hari ini menjadi perhatian publik karena grafiknya itu terus meningkat masyarakat atau orang-orang yang terkena virus covid-19 ini nah teman-teman terkait isu, terkait berita yang setiap hari ini disampaikan baik oleh televisi, kemudian media online, media masa ini saya melihat ada perhatian juga dari Pak Prabowo Subianto kemarin Pak Prabowo ini membuat surat yang ditujukan kepada Panglima TNI untuk mengambil alat kesehatan dari China kenapa memakai alat atau kenapa memakai pesawat dari TNI ternyata Pak Prabowo melihat bahwa dengan fasilitas pesawat dari TNI ini akan lebih cepat daripada memakai fasilitas dari luar TNI nah teman-teman kalau kita melihat berita dari CNN Indonesia bahwa Pak Prabowo minta TNI siapkan pesawat ke China ambil alkes corona jadi ini adalah kesikapan dari Pak Prabowo Subianto untuk ikut membantu pemerintah untuk ikut membantu kesehatan dalam rangka menangani kasus corona yang secara spesifik sebenarnya Pak Prabowo tidak bersentuhan langsung dengan kesehatan tetapi bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah patriot Pak Prabowo adalah menteri di Kabinet Jokowi tentu akan membantu pemerintah untuk menangani kasus corona ini kemudian kita lihat teman-teman berita terkait Pak Prabowo tadi dari CNN Indonesia Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahayanto menyediakan pesawat TNI untuk mengambil alat kesehatan di Shanghai China alat-alat kesehatan bakal digunakan di Indonesia guna menanggulangi virus corona COVID-19 permintaan Pak Prabowo itu teman-teman dituangkan dalam sebuah surat Menteri Pertahanan yang bernomor sekian yang ditujukan langsung kepada Panglima TNI isinya teman-teman mohon Panglima TNI dapat memberikan dukungan pesawat terbang dalam rangka pengambilan alat kesehatan yang berada di Shanghai Republik Rakyat Tiongkok itu teman-teman bunyi surat yang ditujukan kepada Panglima TNI intinya mengambil alat kesehatan yang ada Tiongkok nah alat kesehatan itu akan sangat membantu masyarakat Indonesia dalam menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia jadi perhatian yang begitu besar Pak Prabowo terkait masyarakat Indonesia yang berdampak atau yang tidak berdampak terkait virus corona ini beliau luangkan beliau perhatikan dalam rangka semua untuk kepentingan nasional kemudian yang berikutnya teman-teman dalam surat itu dijelaskan beberapa alat kesehatan yang ingin diambil dari China diantaranya adalah disposable mask N95 mask protective clothing goggles goggles gloves shoe cover infrared thermometer dan surgical cup nah ini teman-teman alat-alat kesehatan yang saya tidak begitu paham alat kesehatan itu seperti apa tetapi yang intinya teman-teman bahwa Pak Prabowo memerintahkan kepada Marsikal Hadi Cahyanto untuk menyediakan pesawat mengambil alat-alat kesehatan yang ada di Tiongkok nah ini luar biasa apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo mengenai ikut membantu masyarakat Indonesia agar segera terbebas dari pandemi virus corona yang ada di Indonesia nah selain itu teman-teman ada kabar yang baik juga dari Partai Gerindra teman-teman ini Gerindra minta Pak Jokowi untuk menggeser anggaran infrastruktur ke corona jadi hal yang mendesak saat ini adalah menangani kasus corona karena itu politisi dari Partai Gerindra ini meminta Jokowi menggeser artinya mengalihkan biaya anggaran untuk infrastruktur untuk jalan ini dialehkan ke kesehatan karena ini meresak nah teman-teman kita akan lihat beritanya di bawah sebentar saya bacakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi meminta pemerintah Jokowi mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk penanganan wabah virus corona covid-19 Mulyadi mengatakan pemerintah perlu bergerak cepat merumuskan pengalokasian anggaran guna menangkal penyebaran virus corona dan berbagai dampaknya di Indonesia misal dengan mengalokasikan anggaran infrastruktur dan sektor lainnya untuk dialihkan pada penanganan wabah dan dampaknya kata Mulyadi itu teman-teman salah satu saran usul dari anggota DPR fraksi Partai Gerindra supaya pemerintah mengalihkan anggaran infrastruktur ke kesehatan ke kasus corona ini karena itu ini sangat penting sekali agar virus corona ini tidak menyebar kemana-mana dan hari ini sudah disampaikan pemerintah bahwa agar masyarakat ini kalau tidak punya kepentingan berdasar tidak perlu keluar semua supaya di rumah supaya stand by di rumah seperti juga yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa kalau ingin menjadi pahlawan saat inilah tepatnya bahwa Anda harus ada di rumah karena Anda di rumah itulah sebagai pahlawan yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini juga himpawan yang cukup luar biasa dari gubernur Anies Baswedan karena itu teman-teman kalau kita melihat ini semua maka akan banyak dampak akan banyak hasil terhadap pemutusan mata rantai virus corona kalau semua bergerak karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri maka didukung oleh semua pihak baik pemerintah maupun rakyatnya semua bergerak sama-sama memutuskan mata rantai penyebaran virus corona nah teman-teman terkait itu semua ada hal yang perlu kita cermati teman-teman berapa banyak sih perkembangan terkait kasus virus corona ini nah teman-teman untuk mengetahui itu akan saya putarkan sebuah tayangan dari pihak jubil penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto terkait perkembangan virus corona saya lihat videonya dari kemarin teman-teman kita klik di sini kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan tentang perkembangan kasus baru yang kita dapatkan terhitung mulai tanggal 18 pada pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan tanggal 19 Maret pukul 12.00 pada hari ini ada beberapa penambahan kasus baru yang sudah terkonfirmasi positif diantaranya satu di Provinsi Bali mohon maaf ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan satu yaitu di Provinsi Bali hari ini tidak ada penambahan kasus namun masih ada kasus yang kemarin kita rawat sehingga akumulatif kasus di Bali adalah ada satu orang Provinsi Banten ada penambahan kasus pada hari ini sebanyak 10 orang sehingga akumulasi kasus menjadi 27 orang kemudian DKI Jakarta ada penambahan kasus baru sebanyak 2 orang sehingga akumulasi kasus menjadi 5 orang untuk DKI Jakarta ada penambahan kasus sebanyak 52 orang sehingga total kasus akumulasi menjadi 210 orang kemudian Jawa Barat ada penambahan kasus 2 orang sehingga total kasus menjadi 26 orang kemudian Jawa Tengah ada penambahan kasus 4 orang sehingga total kasus menjadi 12 orang Jawa Timur ada penambahan 1 kasus sehingga total kasus menjadi 9 orang Kalimantan Barat tidak ada penambahan kasus jumlahnya tetap 2 orang akumulasinya Kalimantan Timur ada penambahan 2 kasus sehingga jumlah totalnya menjadi 3 orang Kepulauan Riau ada penambahan kasus 2 sehingga total menjadi 3 orang Sulawesi Utara tidak ada penambahan kasus tetap 1 Sumatera Utara ada penambahan kasus 1 sehingga jumlahnya menjadi 2 Sulawesi Tenggara ada 3 kasus baru sehingga akumulasi jadi 3 Sulawesi Selatan ada 2 kasus baru sehingga jumlahnya menjadi 2 Lampung tidak ada penambahan kasus tetap 1 kemudian Riau ada penambahan 1 kasus sehingga jumlahnya 2 total kasus pada hari ini adalah 309 orang dari jumlah itu keseluruhan maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif ada penerita yang di follow up dan sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh untuk DKI Jakarta bertambah 4 orang yang dinyatakan sembuh sehingga totalnya menjadi 13 kemudian total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang kemudian untuk jumlah kasus yang meninggal ada penambahan jumlah kasus meninggal di DKI sebanyak 5 orang sehingga jumlahnya menjadi 17 orang kemudian ada penambahan kasus di Jawa Tengah 1 orang meninggal sehingga jumlahnya menjadi 3 oleh karena itu kemudian kita lihat dari kematian yang kemarin di Bali 1 Banten 1 kemudian DKI Jakarta menjadi 17 kemudian Jawa Barat 1 Jawa Tengah 3 Jawa Timur 1 dan kemudian Sumatera Utara 1 maka total kasus kematian adalah 25% total kematian 25% ini kurang lebih adalah sekitar 8% dari total kasus yang kita rawat angka ini memang masih tinggi tetapi ini adalah angka yang dinamis yang setiap saat jumlah kasus baru akan bisa meningkat dengan cepat dan kemudian mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang meninggal artinya persentase ini adalah angka yang posisi pada hari ini itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh jubir pemerintah terkait virus corona bertanggal 19 Maret 2020 ternyata yang terkena kasus virus corona berjumlah 309 kasus 309 kasus ini yang sedang didata oleh pemerintah nah teman-teman kalau kita melihat kasus virus corona ini sebenarnya yang berdampak yang terkena itu sebenarnya tidak hanya rakyat tetapi juga pejabat pun bisa terjadi atau terkena virus corona kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu juga terkena virus corona kemudian yang terbaru adalah Bima Arya itu pun terkena kasus virus corona nah teman-teman kita lihat berita terkait Bima Arya yang terkena kasus corona Bima Arya Bima Arya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Bogor yang sangat saya cintai tadi sore melalui sambungan telepon Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani dua hari yang lalu dan saya dinyatakan positif tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan hanya batuk-batuk kecil tetapi saya mengutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur menjelani isolasi diri dan percaya sepulnya kepada rumah sakit umum daerah kota Bogor untuk menangani ini saya mengimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan berhati-hati jaga jarak dan jaga diri tidak usah pepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak saya juga mempercayakan penanganan dari covid-19 di kota Bogor ini kepada wakil woleh kota Kang Didi Rahim besar seluruh jajaran Bangkok yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani covid-19 di kota Bogor ini secara maksimal warga Bogor covid-19 ini bisa mengenai siapa saja tetapi juga sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini jadi tetap optimis namun selalu juga berhati-hati jaga-jaga dan jaga jarak saya meminta doanya kepada semuanya karena ini cobaan bagi saya dan keluarga insya Allah kita dikuatkan dan saya juga mendoakan kepada keluarga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih mendoanya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh wali kota Bogor Bima Arya bahwa memang dia terkena virus corona setelah berpergian ke luar negeri dan gejalannya tidak begitu parah hanya batuk-batuk kecil tetapi setelah didiagnosa setelah dicek ternyata terkena virus corona itulah teman-teman yang saya katakan bahwa virus corona ini menyerang siapa saja tidak pandang itu rakyat atau pejabat kalau memang virus corona itu sudah mengena maka itulah yang harus segar dilakukan pengobatan harus diisolasi agar tidak menyebar kemana-mana dan ini juga menjadi perhatian kita semua agar tetap menjaga kesehatan tetap menjaga agar tubuh kita kuat sehingga kita bisa menghindari terkait terjangkitnya virus corona itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati